Di Indonesia ini hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan polisi hugeng. Begitulah kutipan dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur bicara bukan tanpa data dan fakta, hugeng adalah simbol bagi kejujuran abdi negara. Nama lengkapnya adalah Hugeng Imam Santoso. Hugeng merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyo Hatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun berasal dari keluarga berada, Tengah membuat perilaku hugeng kecil sombong. Ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan status, kekayaan, dan latar belakang seorang dalam bergaul. Ia dikenal sebagai pribadi yang suka bicara, bergaul dengan siapa saja, tanpa sungkan, dan juga tidak memperdulikan ras atau suku apa orang tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hugeng bergabung dengan kepolisian, dan tak ketinggalan ikut makan asam garang dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan republik ini. Hugeng sempat ditangkap polisi Belanda saat masa revolusi. Karena pernah berteman dengan salah seorang perwira Belanda, Hugeng diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan Hugeng ditawari untuk membelot bersama Belanda. Saya putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain. Seru Hugeng menolak rayuan Belanda. Ketika ibu kota Yogyakarta diserang Belanda pada agresi militer Belanda II, Hugeng tetap bertahan di dalam kota. Meski tak ikut bergerilya, Hugeng berperan aktif mengumpulkan informasi dan data intelijen dari dalam kota yang diperlukan oleh TNI. Setelah malam melintang menjadi seorang polisi, akhirnya Hugeng diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri pada 9 Mei 1968. Banyak perubahan yang Hugeng lakukan saat menjabat sebagai Kapolri. Hugeng melakukan perubahan salah satunya seperti nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden No. 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau PANGAK diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Hugeng adalah seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak-anak seorang Kapolri. Aditya misalnya. Aditya adalah salah seorang putra Hugeng. Ia bercerita ketika sebuah perusahaan motor mengirimkan dua buah motor. Namun sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. Padahal saat itu Aditya sangat ingin motor tersebut. Integritas seorang Hugeng di saat itu sangat luar biasa. Ia dikenal sangat anti-gratifikasi atau menerima pemberian cuma-cuma dari pihak lain. Setiap orang pasti memimpikan memiliki rumah sendiri. Saat menjadi Kapolri, Hugeng belum memiliki rumah sendiri. Hugeng hanya menempati rumah dinas yang menjadi haknya. Hugeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pun menjadi milik keluarga Hugeng. Tentu saja mereka mengisi rumah itu setelah seluruh perabotan inventaris kantor ia kembalikan semua. Memasuki masa pensiun, Hugeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya semenjak remaja. Yaitu bermain musik, hawaiian, dan melukis. Harus kalian ketahui, pensiunan Hugeng hingga tahun 2001 hanya sebesar 10 ribu saja. Dalam acara Kik Andy di Metro TV, Aditya menunjukkan sebuah SK tentang perubahan gaji ayahnya pada tahun 2001. Yang menyatakan perubahan gaji pensiunan seorang Jenderal Hugeng dari 10 ribu menjadi 1.170.000. Pada 14 Juli 2004, Hugeng meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Dalam usia 83 tahun. Ia meninggal karena penyakit strok dan jantung yang dideritanya. Itulah sekadar beberapa catatan kenangan untuk Pak Hugeng yang harus kita teladani. Seorang yang hidupnya senantiasa jujur, seorang yang menjadi simbol bagi hidup jujur, dan simbol bagi kejujuran yang hidup.